Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yaitu apa sih perbedaan antara inset Outset dynamic offset dan juga LinkedIn offset nah disini sudah kita buka inskipenya teman-temannya kita akan lihat apa saja perbedaannya dan untuk apa fungsinya nah pertama-tama kita kita buat dulu disini menggunakan bezier kemudian di bagian modenya kita gunakan Spiro dan setnya saya ganti menjadi nun nah kita buat objek sembarangan seperti ini ya Kenapa saya buat objek sembarangan seperti ini kalau kita gunakan lingkaran nanti hasilnya susah kita bedakan ya Nah pertama kita kecilkan di sini kita akan buat empat objek ya kita duplikan sini control-d kemudian di sini kita kita control-d lagi dan control-d lagi Nah kita akan coba tes menggunakan keempat objek ini ya masing-masing menu yang tadi kita sebutkan Nah disini mungkin ya kita ganti dulu warnanya menjadi warna atau suka seperti ini kemudian struknya kita akan hilangkan dulu Nah kita pertama-tama kita akan coba tes ya fungsi dari inset inset itu apa sih fungsinya pertama disini teman-teman ya fungsinya adalah untuk men skalakan sebuah objek itu dengan ukuran yang sama bukan ukuran yang sama tapi bentuknya sama nah disini kita akan coba tes ya kita pergi ke part di sini kemudian kita pilih inset Nah kalau kita klik di sini maka objek ini akan mengecil ya tapi menggunakan dengan tapi dengan ukuran yang sama Nah kita klik di sini 4 kemudian kita pilih inset nah maka objek ini semakin mengecil ya Nah kita coba tes di sini kita control-d maka di sini sudah kita lihat ya ada dua objek Nah untuk lebih jelasnya mungkin disini saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning ini kita ganti warna kuning ya kita klik dulu kita ganti warna kuning dan disini sudah dua objek Nah caranya adalah kita pergi ke part di sini kemudian kita klik inset Nah maka objek ini sudah mengecil ya sudah mengecil satu tingkat lebih kecil atas lagi di sini insert ataupun serikatnya bisa kita lihat di sini temannya kita bisa klik di sini control plus tanda burung terbuka ya kita tekan kontrol sip kemudian 9 nah seperti ini temannya Nah ada juga yang bertanya apa sih bedanya Bang kalau misalnya objek ini langsung kita kecilkan aja gitu kan Nah di sini bisa kita delete dulu kita hapus kemudian ini kita duplikat control-d kemudian kita kasih warna kuning di sini lalu kita tekan sip control lalu kita kecilkan nah ini akan beda teman hasilnya kalau kita kecilkan seperti ini objeknya bentuknya sama dengan ngecil ya tapi kalau kita lihat teman kalau kita ingin pakai disininya akan beda ya apa sih kalau bahasanya itu ya kita coba tes lagi di sini ya Nah coba kita teskan di sini kita akan kontrol dan sip maka nanti akan terlihat seperti ini teman ya ini bukan hanya segedar kalau gini artinya adalah cuman skalanya yang berubah ya skalanya yang berubah dia hanya kecil besar ya seperti ini tuh ya Nah kalau kita bisa kita ingin ngambil online agak susah nih Nah seperti itu teman-teman fungsinya untuk insetnya lalu kemudian kita beda kalau misalnya kita gunakan yang lingkaran ya lingkaran ataupun objek yang sisinya sama seperti ini kalau kita duplikat di sini control-d ya ganti warna kuning misalnya kita kecilkan seperti ini tidak masalah ya tidak masalah tapi kalau kita membuat objek yang sudah tidak beraturan seperti ini maka kalau kita kecilkan skalanya dia akan berubah ya akan berubah Oke seperti itu teman-teman ya bahwa fungsinya kemudian yang berikutnya adalah outside nah outside ini adalah kebalikan dari inset tadi contohnya disini kita duplikat ctrl-d ya kemudian kita ganti warna kuning nah disini ataupun warna merah saja teman-teman bisa dibedakan di sini nah pertama kita buka menu file menu partnya kita klik kemudian kita klik outside-nya nah maka dia akan membesar satu langkah nah biar enak membedakannya kita bawa ke belakang aja di sini tuh ya dia akan membesar klik lagi di sini outside Oke nanti kita langsung coba tes ke salah satu logo yang saya buat teman-teman ya Nah kalau kita besarkan seperti ini maka dia akan menghasilkan ya ruang yang antara objek satu dan objek dua akan beda nah seperti ini ya Oke itu beda dari offset lalu kemudian yang kedua adalah dynamic nah dynamic ini fungsinya memang hampir sama dengan inset tadi ya contohnya disini kita duplikat ya kemudian kita ganti warna orange misalnya kalau kita buat seperti ini tentu hasilnya akan terlihat hanya skalanya yang mengecil ya Coba kita klik menu 4 di sini kemudian kita pergi ke dynamic offset di sini nah kalau kita klik seperti ini maka hasilnya hampir sama dengan inset tadi ya bersama tapi ini akan bermasalah ketika kita membuat objek yang melakukannya sudah tidak beraturan lagi contohnya di sini teman-teman ya saya akan buka logo yang saya buat ya tadi malam ya di black and burn di sini ya kita tunggu dulu nah disini logo yang saya buat adalah dengan menggunakan objeknya seperti ini tuh ya ada sini misalnya disini kita hop yang ini ya coba kita ungroup dulu lalu disini kita ungroup lagi kita ambil yang kotak ini nih ya ada yang kotak ini kita klik kita copy lalu coba kita paste di halaman tadi di sini ke sini ya lalu kita paste di sini nah misalnya saya buat objek seperti ini ya lalu kemudian kita duplikat ctrl D lalu kita ganti menjadi warna kuning ataupun kita ganti struknya menjadi warna kuning kemudian pilnya kita hilangkan seperti ini nah kalau misalnya kita pakai pad kemudian kita pilih sini dynamic maka nanti hasilnya tidak beraturan seperti ini teman-teman tuh ya kelihatan ya kelihatan di sini eh bentuknya sudah keluar dari jalurnya ya Nah seperti ini lalu Oh disinilah kita menggunakan namanya insert ya kita klik 4 kemudian kita pilih insert nah maka objek ini sudah mengecil satu langkah ke bawah kita klik insert lagi kita insert lagi seperti ini nah barulah ukurannya sudah beraturan ya kita lihat di sini nah jadi fungsi ini sudah jadi the menu ini sangat berfungsi ketika kita membuat logo-logo yang bergayakan seperti ini teman-teman ya Oke lanjut sekarang kita bahas yang berikutnya ada linked disini kita kontrol D kita duplikat ya maaf ya tidak perlu kita duplikat ya tidak perlu kita duplikat di sini nah ini objek-objek instrument satu coba kita pilih di sini namanya menu 4 kemudian kita pilih linked offset nah disini sekilas dia ada perubahannya kalau kita naikkan kata seperti ini nah ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna yang beda misalnya merah tuh ya ya objek aslinya di sini masih utuh tidak berubah ya Nah seperti ini dia akan besar mengecil juga bisa asalkan objek yang kedua ini kita bawa ke atas seperti ini boom nah seperti ini ya kita klik lagi di sini kita klik lagi ke sini ini fungsinya temannya baiklah dari keempat pengujian tadi ya kira-kira teman teman-teman sudah paham atau belum jadi fungsinya nanti untuk apa itu tergantung dengan eh studi kasus yang nanti teman-teman dihadapi ketika mendesain sebuah logo contohnya logo monogram nanti yang ada lekukan-lekukan dan sebagainya ya baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like like share komen dan juga di subscribe agar teman-teman yang lain bisa mengetahui bahwa ada software Avensors yang powerful bila saya hinderang ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh